Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tak selamanya hidup itu Apa Yang kita fikirkan Sesuai apa yang ada dalam hati kita Sesuai apa yang Dalam harapan kita Oleh karena itu Mari sama-sama kita memberikan yang terbaik Untuk kehidupan kita Memberikan Arahan-arahan yang terbaik Untuk diri kita sendiri Untuk sahabat-sahabat kita Untuk saudara-saudara kita Untuk rekan-rekan kita Sehingga Kehidupan kita akan lebih berarti Di antara Keluarga kita Di antara Sahabat-sahabat kita Di antara rekan-rekan kita Namun kita juga harus tahu bahwa Ada dalam diri kita Kekurangan Dan terkadang Kita Harus memahami Kekurangan orang lain Bahkan sahabat Kita harus Membersamai kekurangan-kekurangan kita Menjadikan kekurangan kita itu Motivasi Untuk lebih baik Menjadi orang yang berarti Sahabat Ketika kita di dalam kehidupan bermasyarakat Menemukan berbagai macam Sikap dan sifat seseorang Maka kita harus Memahami Kekurangan-kekurangan itu Dan bahkan kita harus bersahabat Dengan kekurangan-kekurangan itu Mudah-mudahan Ketika kita memahami dalam kehidupan kita Kekurangan-kekurangan kita Dan kekurangan-kekurangan orang lain Sahabat kita Keluarga kita Rekan-rekan kita Kita akan hidup bersama Dalam sebuah Kebenikaan Yang akan memberikan arti Kehidupan yang lebih baik Nilai-nilai yang positif Dalam kehidupan kita Assalamualaikum Wr. Wb